Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Irja Nalal Ulya ini saya sekarang sudah berada di dalam kereta api Jayakarta Premium tepatnya ini di stasiun Jakarta Kota saya akan pergi ke Yogyakarta naik kereta api Jayakarta ini ini pertama kalinya saya naik kereta api Jayakarta oke, ikutin terus perjalanan saya Intro Oke teman-teman ini perjalanan saya naik kereta api Jayakarta Premium berjalan langsung di stasiun Cikampe ini tadi dari Jakarta Kota sampai ke stasiun Cikampe ini saya tidur untuk naik kereta api Jayakarta Premium ini banyak sekali cerita yang harus saya lewati pertama-tama saya harus ketinggalan kereta api baginya jadi sebetulnya saya nggak merencanakan ya naik kereta api Jayakarta Premium ini awalnya saya naiknya itu kereta api Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota menuju stasiun Kuto Arjo keberangkatan pukul 5 pagi lebih 10 menit kalau nggak salah nah ternyata saya nggak bisa bangun pagi ya akhirnya ketinggalan akhirnya saya ngecek tiket kereta dari Jakarta menuju ke Kuto Arjo maupun Jakarta dari Jogja baik dari Gambir Pasar Senen tiketnya abis bener-bener abis ludes semua nah saya cek nih dari keberangkatan Jakarta Kota ternyata masih ada kereta api Jayakarta Premium tanpa pikir panjang saya langsung booking tiketnya dan saya melihat di ekonomi sembilan itu masih kosong lompong jadi akhirnya saya memilih di ekonomi sembilan ini bener-bener kosong banget saya duduk yang bagian mundur tapi sayangnya gimana lagi menikmati perjalanan aja lah ya menuju ke Jogja untuk harga tiketnya sendiri kereta api Kuto Jaya Utara itu sekitar Rp250.000 untuk Jakarta Premium ini Rp260.000 ya hampir sama lah ya tapi bedanya kereta api Kuto Jaya Utara sudah menggunakan ekonomi premium yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel kalau yang Jakarta Premium ini masih menggunakan ekonomi premium angkatan 2017 sekarang ada 3 kereta api yang keberangkatannya dari Jakarta Kota yang dulunya itu angkatnya dari Pasar Senen yaitu kereta api yang pertama ada Kuto Jaya Utara jurusan Jakarta Kota Kuto Arjo Jakarta Premium Jakarta Kota Surabay Bubeng dan kereta api penoleh itu dari Jakarta Kota tujuan akhir stasiun Semarang Tawang itu dulunya awal startnya itu stasiun Pasar Senen tapi 3 kereta api itu ditarik ke Jakarta Kota dan sekarang di stasiun Pasar Senen hanya berjalan langsung oke teman-teman saya akan menjelaskan fasilitas apa aja yang ada di ekonomi 9 di kereta api Jakarta Premium yang saya naiki seperti biasa Lightroomnya itu ya lumayan lah kalau kosong tetapi kalau penuh ya sangat bingung apabila penumpang yang duduk di sebelah sini atau di dekat jendela itu pengen keluar itu harus yang di sini itu harus berdiri dulu jadi kita tidak bisa melangkah seperti itu lalu ada tempat untuk menaruh poket sudah disediakan kresek untuk sampah seperti biasa ada stop kontak juga untuk mengisi daya ada gantungan TV yang di ekonomi ini seperti biasa sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ada reclining seat jadi lumayan lah bisa untuk disandarin sedikit walaupun ya lumayan lah tapi ada lampu baja di sini masih berfungsi dengan baik semua mantap oke teman-teman ini kereta api jayakarta premium yang sudah saya naiki itu di gebet dengan kecepatan 89 km per jam sekitar 90 km per jam tetapi sayangnya itu geternya itu wah kerasa banget apalagi saat berjalan langsung di stasiun itu waktu lewat 2 esok itu wah gereta-gereta gereta-gereta seperti itu ini kan nomor saya kurang nyaman banget ya kalau bunyi berisiknya walaupun pintu ada ditutup semua itu bunyinya berisik banget dan ini benar-benar kamera saya kasih suction cup atau yang ditempel di kaca seperti itu itu benar-benar geter banget mungkin teman-teman gak terlalu bisa melihatnya tapi coba deh teman-teman naik kereta api jayakarta premium pasti kerasa banget terima kasih telah menonton tidak terlalu bisa melihatnya di sini yang terlalu bisa melihatnya di sini di sini akan melihatnya Oh ya teman-teman ini perjalanan saya naik kereta WC Lata Premium perusahaan berjalan langsung di stasiun Terisi ini seharusnya saya sudah sampai di Kutuarejo ini jam 1 tadi saat kereta WC Lata Premium ini berangkat dari tujuan awalnya yaitu stasiun Jakarta kota tapi ini masih tiba jalanan gara-gara ketinggalan nggak bisa bangun bener-bener itu pertama kalinya saya ketinggalan kereta api saya biasanya saya udah planning itu tinggal berangkat tapi entah kenapa kemarin malam itu bener-bener ketiduran tidurnya nyenyak banget ya akhirnya nggak bisa bangun pagi jam 5 pagi baru bangun padahal jam 5 itu jadwal kereta Piku atau Jaya Utara berangkat sama dari stasiun Jakarta kota jarak tempat saya ke stasiun Jakarta kota itu jauh banget kalau deket aja tinggal cus bisa ngejar jawabnya udahlah saya ikhlaskan aja lanjut tidur lagi tadi akhirnya Alhamdulillah masih dapat tiket kereta WC Lata Premium karena besok masih ada rencana trip untuk bikin suatu trip report tentang kereta api juga ya jadi saya kasih spoiler nya dulu besok dari timur ke baratnya saya masih menggunakan kereta api juga tapi kalau menurut saya ini kereta apinya cukup langka dan unik namanya perjalanan saya naik kereta api Jaya Utara Premium sudah sampai di pemberhentian pertama namanya yaitu stasiun jati barang disini kereta api Jaya Utara Premium masuk di jalur dua masih menunggu jadwal keberangkatan perjalanan saya naik kereta api Jaya Utara Premium sekarang sudah sampai di di stasiun Cirebon ini kereta api Jaya Utara Premium yang saya naikin masuk di jalur tiga di sini ada kereta api Argo Cirebon yang akan berangkat menuju stasiun Gambir dan disana ada kereta api barang mengangkut pupuk atau semen ngangkut semen sih ya yang bener ya mumpung keretanya masih berhenti di stasiun Cirebon mari kita review seperti apa toilet yang ada di kereta api Jaya Utara Premium nah seperti inilah tampilannya sempit banget bahkan tempat sampahnya aja mepet-mepet ini macam mana ini ada kloset duduk ada tempat sampah sabunnya disitu tisunya disitu cermin pastinya terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tidak ada lagi bakalan untuk mengabadikan momen persilangan tersebut apabila jalurnya sudah double track seperti itu. Jalan berdua terus naju. Jalan berdua terus naju. Jalan berdua masih terus naju. Jalan berdua terus naju. Ini perjalanan saya naik kereta api Jayakarta Premium sudah sampai di stasiun Tambak Dan menunggu bersilang dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan Dari Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Pasar Senen Kemarin saya naik Gaya Baru ngalah terus Tetapi ini naik Jayakarta malah Gaya Barunya menang Di stasiun Tambak Sekarang stasiun Tambak Sisa stasiun kecil gitu ya Tetapi masih dibangun untuk stasiun barunya Karena disini jalurnya mau double track Jadi stasiunnya kelihatannya juga bakal di upgrade Seperti stasiun Kutawinangun seperti itu Jadi bakal gede nanti Tapi sekarang masih kecil Oke teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Jayakarta Premium Barusan berangkat dari stasiun Tambak Secara tidak sengaja ini saya bertemu dengan Mas? Mas Kony Mas Kony nih Mas Kony mau kemana? Mau full trip Surabaya Wah gila Mantep bener nih dari Jakarta Surabaya naik Jayakarta Kelas ekonomi lagi Tapi beruntungnya dapet Jakarta Kalau dapet GBMS Waduh, si 32 ya mas ya? 16 jam macam saya kemarin ya? Iya Naik eksekutif aja capek ya Apalagi ekonominya Tapi beruntungnya nih Jayakarta Premium ini lagi kosong banget Kosong banget Berapa penumpang Iya Ini kami berada di ekonomi 9 Sama-sama di ekonomi 9 Penumpangnya hanya 5 Iya Bisa tidur dimana-mana ya mas ya? Iya ini ya 4 gitu langsung Tapi betah mas Nadi Sampai Surabaya Kan banyak ngalahnya nih Iya betah-betah aja Karena aku nanti masih lanjut lagi ke Telung Agung Ternyata mas Kony ini Deket rumahnya dengan saya itu Saya ke diri mas Kony Telung Agung Masih tetangga Masih tetangga Nanti dari Surabaya ke Telunggung naik? Naik Doho Jam 5 Oh yang paling pagi ya? Paling pagi Oke yang sampai ke diri itu Setengah 9 atau setengah 8 itu pokoknya Nanti silang sesama Doho di stasiun Kertosono Iya Oke mas semoga lancar perjalanannya Thank you Betah-betah yang di dalam Jayakarta Keren loh mas Irja ini Bisa sampai luar negeri naik kereta Inspiration ya Waduh padahal saya hanya penumpang biasa teman-teman Jangan dengarkan kata-kata mas Kony Yang penting ini di subscribe ya Mantap Terima kasih Perjalanan saya naik kereta api Jayakarta Premium Sekarang sampai di stasiun Karanganyar Di sini bertemu dengan kereta favorit saya Yaitu kereta api Sawung Galih utama Tujuan Putoarjo Pasar Senen Mantap Kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini perjalanan saya naik kereta Pijayakarta Premium sudah lepas dari stasiun Puto Arjo habis ini saya akan turun di stasiun Yogyakarta tuh kesan pertama naik kereta Pijayakarta Premium lumayan puas tetapi juga ada beberapa yang menurut saya itu kurang yang pertama itu dari seatnya kalau menurut saya apabila kita duduk di seat jendela dan di samping kita itu ada orang ada penumpang lain pasti kalau kita ingin ke toilet penumpang di sebelah kita itu harus berdiri terlebih dahulu kalau menurut saya itu sungkan atau ada rasa nggak enak gitu ya pengen izin apabila tengah malam sumama kebelet ingin buang air gitu tengah malam itu kan penumpang sebelah kita tidur itu udah bingung kita mau gimana yang kedua toilet toiletnya terlalu sempit kalau menurut saya baik di toilet pertama atau toilet kedua jadi di kereta ini ada dua toilet masing-masing di ujung kereta yang satu WC duduk yang satu WC jompo itu sempit banget lalu yang ketiga itu keretanya berisik banget walaupun di jalur Kutuarjo Jogja yang kereta lain yang pernah saya naik itu biasanya itu anteng banget di jalur ini bahkan peredamnya itu wow sekali tetapi naik kereta ini tuh lumayan berisik dan apabila lewat whistle saat berjalan langsung di stasiun itu berguncangnya lumayan keras ya jadi hal itu yang membuat saya tidak nyaman yang keempat kecewa banget saya karena apa ketinggalan kereta itu salah saya sendiri ya teman-teman bukan salah pihak manapun jadi memang itu salah saya pribadi karena tidak bisa bangun pagi padahal jadwalnya pagi udah di planning bakal naik kereta Kuto Jaya Utara tetapi akhirnya naik kereta Pijayakarta Premium ini nilai plusnya Alhamdulillah untuk pertama kalinya saya bisa naik kereta Pijayakarta Premium yang kedua saya bisa bertemu dengan teman baru bisa menambah saudara yang ketiga pelayanannya mantap sekali seperti biasa terima kasih PTKI atas layanannya yang keempat akhirnya saya mau sampai Yogyakarta udah lumayan bosan karena kosong lompong yang kelima itu nilai plusnya dari saya pribadi bukan nilai plus ya keuntungan saya sih kalau naik Jakarta hari ini itu di ekonomi sembilan itu lumayan kosong jadi saya bisa selonjoran bisa berpindah ke seat yang lain tetapi saya tetap nyaman di seat yang saya pilih yaitu nomor 8A walaupun seatnya mundur ya lebat karena kosong samping saya kosong jadi bisa berpulah tingkah seperti yang saya inginkan ya pokoknya ngonomi lah susah berpulah tingkah atau yes pokoknya ngonomi penumpang yang kami hormati sesaat lagi kereta api Jayakasa Premium akan tiba di stasiun Yogyakarta mau pamitan masnya tidur tapi Stasiun Yogyakarta Tugu akhirnya sampai di tujuan oke teman-teman Alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Jayakarta Premium sudah sampai di tujuan saya yaitu stasiun Yogyakarta Tugu seperti biasa yang turun disini tuh banyak banget jadi kemungkinan kereta api Jayakarta Premium lebih kosong lagi oke itu tadi merupakan perjalanan saya terima kasih telah mengikuti perjalanan saya telah menonton video saya jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati 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 selamat menikmati